Capres nomor urutiga, Ganjar Pranowo, menyinggung program makan gratis milik pasangan calon Prabowo Gibran. Ganjar menilai masyarakat harus kritis soal jargon dan program pasangan calon. Dalam sambutannya di acara GMNI di GBK Jakarta Pusat, Ganjar Pranowo menyinggung soal program makan gratis milik pasangan calon Prabowo Gibran. Dengan biaya 400 triliun rupiah. Di sisi lain, masih banyak wilayah yang minim fasilitas kesehatan. Ganjar menegaskan, masyarakat harus kritis soal jargon dan program pasangan calon sesuai dengan kebutuhan rakyat. Mereka akan membawa ke rumah sakit, rumah sakitnya jauh. Kemana mereka harus liwa, bukan jalannya rusak atau jelek. Tidak ada jalan. Dan kemudian kita berpesta porang, ngomong tinggi-tinggi sekali. Dan kemudian 4 triliun mau digunakan untuk makan siap. GMNI, alu DGMNI adalah intelektual. Adalah intelektual. Mari kita makin kritis pada soal jargon, pada soal program, pada soal gaming. Terima kasih. Terima kasih.